Pemirsa petugas Tim Sargabungan hingga kini masih terus melakukan proses evakuasi terhadap sejumlah pendaki yang masih hilang terkait erupsi Gunung Merapi. Hingga kini Tim Sargabungan sudah melakukan proses evakuasi terhadap 11 orang yang diketahui meninggal dunia di atas Gunung Merapi, sementara untuk 12 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Petugas pun melakukan proses pencarian di sejumlah titik lokasi pendakian area Gunung Merapi. Tak hanya itu, polisi dari Polda Sumbar kini membuka posko antemortem yang berada di lokasi posko utama pencarian para pendaki yang hilang. Berdasarkan data terakhir, posko antemortem sudah menerima laporan dari pihak keluarga korban, ini ada sebanyak 20 orang, serta memberikan tanda dan ciri-ciri korban untuk memudahkan proses identifikasi. Ini di VI, itu Disaster Fiktif Identifikasi, yaitu mengidentifikasi korban jenazah, di mana nanti kita buka dua posko, yaitu posko antemortem dan posko posmortem. Kalau posko antemortem itu adalah pengaduan orang hilang, di mana data yang kita minta, yaitu data-data otentik yang diketahui oleh pihak keluarga. Contoh, misalnya berupa standar lahir, kemudian dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, lalu tanda-tanda khusus di badan seperti tai lalat, atau misalnya pakaian terakhir yang mereka pakai pada saat keluar dari rumah, gitu. Sampai saat ini sudah berapa keluarga? Oh, yang sudah melapor. Kalau yang melapor, sudah kurang lebih 20 keluarga yang sudah melapor. Jadi identifikasi untuk jenazah yang rusak, yang tidak dikenali? Ya, yang kita identifikasi kalau seandainya ada jenazah yang tidak bisa kita kenali.